Oke my dear brother dari Sulaiman kita ada surprise buat Antum Apa surprizenya biar gak kaget Surprizenya gak bisa dibilang Namanya juga surprize brother Pokoknya ada surprize Pokoknya bikin Antum tersurprize surprize 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 Kejut kejut Oke Kita bikin Sulaiman ini Penasaran Jadi jangan kemana-mana tetap di ngopi Ngobrol perkara ini Intro Kita mau kemana nih? He? Brother? Se-dua jam jalan nih Gak nyampe-nyampe ya? Pokoknya surprize Gak biasanya Biasanya kan kita akan ketau dulu ngopi sama siapa Sekali-kali lah Udah pokoknya Surprize ya gak no? Kalo misalkan Antum Gak sabar kan gak jadi kejutan brother Pokoknya ini Pengalaman yang mengejutkan Seumur hidup Tapi jujur nih gue aneh Surprize ya Sekarang aja udah surprize Surprize apa bingung sekarang? Gak surprize bingung Bingung aja surprize Tinggal dikasih tau duluan Pastinya nanti begitu nyampe Kita akan buat Diri Sulaiman Terkejut-kejut Makin penasaran dia Gak Gak Ini rumah siapa brother? Ini rumah siapa brother? Tapi nanti Nanti kamu bisa lihat siapa di dalam Subhanallah Gue rek-dik-dik nih si Yang pasti di rumahnya gak ada anjing Sampai aja Ya? Diri Ini.. Gue ditipu gipu Gupu Waduh Mas bro Gemuk banget sekarang Gimana ceritanya nih? Pokoknya Surprize Gemuk banget sekarang Jadi memisah kopi Di rumah Ini surprise kami tadi Untuk Diri Sulaiman Beliau sudah bertemu dengan Saudaranya sudah lama Berpisah Di trial Subhanallah Subhanallah Meninggalkan dunia Untuk pergi selamanya Menghadap yang tuasa Jadi gimana lagi? Kita harus kopi di sini Banyak yang harus kita bicarakan Di mana? Oke Siap? Ayo bang mari kita ikut ya Kita ngobrol-ngobrol dulu Ngobrol-ngobrol ke Rahiman Oke alhamdulillah Kita sudah Berada di rumahnya Bang Dodi ya Salah satu Personel betrayer Dan kita sudah bikin kejutan Sama Diri Gimana brother nih? Masih ser-seran ya? Masih ser-seran Karena kita ngobrol di sini Kita ngobrol di sini Kita tanya-tanya Gimana sih awal Terbentuknya Bitrayer tuh Gimana gitu Terus Jenis musik apa Yang memang Diusung Terus Influencenya dari mana? Bitrayer itu Press Metal Press Metal Press Metal Press Metal Karena Terus Dulu Influencenya Creator Tentunya kalau arti Dari Inggris ke Indonesia Pengkhianat ya Pengkhianat Tapi pada saat itu Filosofinya mungkin Iya Diambil Karena waktu itu Kita sebetulnya Covering lagu-lagu Creator Oh di cover Ada judul lagunya Bitrayer Diambil jadi judul lagu Betrayer Betrayer Itu akhirnya Kita Boleh brother Derry Diceritainlah sedikit Pengalamannya kayak gimana Dulu di bitrayer kayak gimana Terus sampai Akhirnya mundur kayak gimana Terus sekarang ketemu lagi Kayak gimana sih pak Mundur karena gak makan Gimana Lapar 98 itu 98 kan Gak boleh ada panggung Pak Harto mau Reformasi kan Dia mau dimana-mana Terakhir manggung Saya ingat bang 14 Februari Ke 98 Itu acara Black Valentine Di poster Black Valentine Black Valentine Black Valentine Itu acaranya Ikutan nongkrong dulu di poster cafe Di rumahnya Bang Pori Di studio Sekarang saya Saya nomaden dulu Waktu metal di Jakarta itu nomaden Nomaden ya Nomaden Hidupnya berpindah-pindah Sekarang di rumah Daru Sekarang di rumah Dodi Mungkin sudah beberapa hari makan disana Kemudian ke rumah Pori Gitu dah Namanya kita kan main musik Lu ikhlas kan Gak minta bayaran kan Kadang-kadang poranya thank you Bang Terus main Makasih Kita udah senang nih Saya inget banget nih ya Waktu itu Derry itu Kita udah Di kamar ya Saya juga numpang sama kakak saya Kebetulan dulu Sama lah gembelnya ya Cuma kebetulan Saya masih ada saudara aja gitu ya Tiba-tiba Derry ngomong Dot Gue kayaknya Gak sanggup nih Kalo untuk Terus main musik Gimana Gimana Gue minta izin Mau pergi ke Bali Minta izin tapi Iya minta izin Ya dengan Ya dengan berat hati gitu ya Maksudnya Ya kita juga gak bisa Mencari apa-apa di band kan Silahkan Giar saya Giar ya Udah Udah Apa tadi Muntaber Mundur tanpa berita Tiba-tiba hilang Dari 2008 itu Udah 98 Oh 98 98 Terus Betrayer masih jalan Betrayer Jalan Masih Terus jalan ya Ganti personil berarti ya Ganti personil Terus Yang saya inget Entah setahun atau dua tahun setelah itu ya Tiba-tiba Saya dapat paket nih Dari Bali Dari Bali Dari Bali Saya buka Ada mainan selancar kecil Dilukis Saya kan melukis Bikin miniatur surfing bang ya Iya Terus ada Ada suratnya lah di situ Ya kan Yes Alhamdulillah Udah makan Anaknya tau surat saya Dulu belum ada SMP ya sebenarnya Belum ada dulu Surat menyurat Alhamdulillah Gua bisa makan sekarang Tidak 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 Akhirnya saya telepon Jadi memang modal gitu aja dijemput Sama Bang Ombar pertama dijemput saya Diajak rumahnya Dia ke studio kan Terus dikenalin sama Bang Irvan Terus Akhirnya ketemu lagi manggung Diposter sama Betrayer kan Sama Trauma Sama Bang Pori kan Dulu lagi Ngeri nih Ada empat band Dulu yang di Jakarta itu Kalau manggung pasti rame Kenapa tuh Tangkorak Trauma Metallic Clinic tuh Cikel bakalnya kan gitu kan Di album Bang Irvan kan COB Bandnya Bang Pri Terus Betrayer Jadi Pas di Jakarta itu Saya emang bener-bener Gak kepikiran sedikitpun Bakal ditawarin main sama Betrayer Gak kepikiran Jadi itu Begitu cepat itu Jadi saya harus Untuk bertahan hidup Harus akrab So dekat kan sama semua orang kan SKSD kan Harus kayak Tingkat tinggi saya SKSD sih Nah jadi kalau ada anak-anak metal Di tahun 97-98 Di Jakarta Insya Allah semua kenal tuh Karena rumahnya pernah nasing jahin Jadi ketika saya sekarang merasakan nikmatnya Ini Hidayah Bang Jadi tuh hari-hari itu malam-malam tuh Hanya pikirkan tuh satu-satu suku namanya Dodi Ya Allah Hidayah Ya Allah Daru Hidayah Ya Allah Semua Bang Pori Hidayah Ya Allah Semua teman-teman Underground Yang merasanya tuh Kaum Kaum aneh gitu Keluarga lah ya Alhamdulillah Satu persatu Kita lihat Dodi udah sholat Semua teman udah sholat Semua kan Kalau dulu ketahuan sholat diketawain Bang ya Masa kata sholat Baik seru nih tambah seru nih Tapi Gimana kalau Ini ada studio disini Bang Ada Boleh lah kita Biar tambah apa Memori apa Ngopinya di dalam aja Kita lanjut ngopi di studio gimana nih Oke Boleh ya Oke Oke Open it Adam Amin Demam berdarah Demam berdarah Tapi Trombositnya Sampai ke 7 ribu Waktu itu Jadi udah Mau dijemput-jemput gitu Der Wah Sudah 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 Karena semangat Semangat terus Kelihatan terang ya Di Apa Di Kedepan itu Terang Semuanya gitu ya Dalam mimpi nih Antara sadar enggak Antara sadar enggak Akhirnya Alhamdulillah lah Sembuh ya Bisa sembuh Setelah itu Baru deh Tahun 2003 nya itu kan Selain Karena pengen berkembang Bikin Bisnis studio ya Bisnis studio Dari situ kan Oke mulai Dulu Sempet apa namanya Masih nakal lah ya Masih Suka Apa Aneh-aneh lah ya Disitu Karena kan Punya rencana ke depan ya Harus Ini akhirnya Malam itu kebetulan Malam puasa pertama Der Itu tahun 2003 ya Akhirnya disitu Ya dapeti dayanya Sampai sekarang tuh Puasa Enggak pernah putus Subhanallah Yang biasanya orang Di bulan ramadhan awalnya Awalnya di bulan ramadhan Yang biasanya saya Orang Puasa seorang rokok Ya kan Dari tahun 2003 Itu Sampai sekarang Allah kuasa Alhamdulillah Terus Bang Orang juga sama Ada pengalaman apa gitu Ya Mungkin ada Populansi Yang baru sedih Ya 2010 Ditinggal Tinggal Anak yang empat Anak Isa Aisyah Aisyah Tabungan surga bang Umur berapa Dua tahun Itu juga bulan ramadhan Itu juga bulan ramadhan Minggu lagi mau Lebaran Ceritanya gimana Ya Ya Selatan Susah Ceritanya Lagi Habis Apa Selalu Tidur Gak tau Biasanya dia Di Di Perut saya Itu Gak Gak tau Ke belakang Masuk ke Itulah Bas Itu Bisa Mulai Mungkin Benih-benih Hidayah Mungkin Terus gimana bisa Buat itu Pak Banyak sahabat yang Menguatkan Dodi Omat Tampak 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 Mungkin Sangat Mengharukan Bagipang Pori sendiri Apa namanya Satu musibah Menimpa anak Menjadi Menjadi Asbab Pematian Cuman saya pernah denger ini Menarik juga Saya dengar dari salah satu Urama yang Bicara kalau Satu ketika Allah Pernah Panggil Isra'il Malaikat pencabut nyawa Itu Untuk diberi tugas Mencabut nyawa Seandainya tugas ini saya ambil Nanti saya akan jadi Makhluk paling dibenci Karena tugasnya Cabutin nyawa Orang akan nyalahin kan Kalau anaknya meninggal Oh ini gara-gara Isra'il nih Semua Omannya meninggal nih Gara-gara Isra'il Segala macam Lalu Allah jawab Jangan takut Anak aku akan menciptakan Yang namanya Asbab kematian Apa itu Asbab kematian Dengan Asbab kematian ini Nanti Orang-orang yang ditinggal Oleh ahli keluarganya Dan sebagainya Akan mulai menyalahkan Ini asbab kematian Dan mulai melupakan kamu Bahaya Isra'il Sebenarnya Itu bukan Gara-gara Wah saya salah nih Nggak meratin Segala macam Sehingga terjadi kejadian itu Ini hakikatnya Sudah Ketapan Allah Karena di seluruh Alam ini Apapun Allah Soman Semua bergantung kepada Allah Semua bergantung kepada Allah Tidak ada yang terjadi Tanpa izin Allah Tanpa ketatapan Allah Tanpa tidak sepengetahuan Allah Semua Atas izin Allah Atas pengetahuan Allah Atas rencana Dan maha rencananya Allah Jadi kenapa nih Pemirsa Ngopi ya Saya bisa sebut Kalau mau disebutin Mungkin dah ratusan mungkin Teman-teman Underground yang musisi Metal yang tadinya Jauh dari agama Kemudian ketika disentuh Itu cepat tersentuhnya Hatinya Karena emang Dulu ya Kita belum sholat nih Bangaludi saya dan sebagainya Tapi sudah Sudah mikirin bendera kuning Sudah mikirin kematian Cuman gak tau Gak tau Gak tau dulu Gimana cara mati yang indah itu Kita cuma mikir Gimana hidup enak gitu Mati enak gak dipikirin Belum kepikir waktu itu ya Belum kepikir Tapi itu langkah awal Dan langkah awal ini menuntut Langkah selanjutnya Jadi bang Kalau kita berjalan menuju Allah Allah berlari menghampiri kita Itu bukan kata saya Itu kata Rasulullah SAW Dia diskusi Jadi siapa saja yang berjalan menuju aku Kata Allah Aku akan berlari menghampirinya Jadi teman-teman semua kan sudah punya Allah sudah sayang sebetulnya Dikasih teguran Dikasih sakit dulu Abang ditinggalkan Anak yang paling dicintai Aisyah Menunggu kita di surga Amin ya Amin Jadi syafaat kepada orang tuanya Itu sebetul bukti kasih sayang Allah Jadi ujian-ujian penyakit Masalah kehilangan Kebakaran Dan macam-macam lah Ditinggal orang yang dicintai Kematian anak Istri dan sebagainya Itu sebetulnya Kerikil kecil dari Allah Supaya kita melihat ke atas Jadi gini Pemirsa ngopi yang di rumah Kita mesti melihat kebaikan Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita Untuk senantiasa Melihat kebaikan 99 keburukan orang 99 Satu kebaikannya Lihatlah kebaikannya 99 kebaikan kita Satu keburukan kita Lihatlah keburukan kita Allah beri kita dua mata Mata kanan melihat kebaikan orang lain Mata kiri melihat keburukan diri sendiri Jadi usah komen lah Lihat orang masih gini masih gitu Ya udah urus diri sendiri sendiri Dosa kita kan beda-beda Jangan hanya gara-gara dosa kita Ada yang gak sama-sama dosa orang Terus kita katakan Wah aneh lebih baik dari ente Jangan Sekarang saya mau tanya teman-teman Semua abang-abang semua Tuhannya siapa? Allah Allah kan? Pasti masuk surga Pasti masuk surga Cuman kalau gak taat di dunia Gak sholat Gak puasa Gak baca Al-Quran Gak zikir Kemungkinan besar Transit di neraka Nah ini yang masalah nih Transit ini yang gak tahan Nah jadi saya berharap Semoga semua anak metal Anak punk Anak jalanan Bahkan Seluruh pejabat-pejabat Presiden Gubernur Bupati Polisi KPK Semuanya Masuk surga tanpa kisah Bagaimana caranya? Kita taubat Kapan? Sekarang Jangan tunggu nanti-nanti Keburu mati Keburu mati Jangan tunggu kapan-kapan Nanti keburu di kapan-kapan Jangan tunggu mk deal Tri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton